Dan seperti itulah di jaman Zahiliya, rata-rata seorang penguasa itu baik dari proses menjadi penguasa maupun ketika duduk sebagai penguasa Itu sandaranya, penasehatnya itu mereka selalu memakai penasehat seorang dukun atau sahirun atau tukang sihir Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Dan kita menonton Dan kita menonton Terima kasih telah menonton Dan kita 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 menonton